Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dan ketemu lagi sama Bagus Kiri Bagus Kiri doakan teman-teman di seluruh dunia pada sehat semua kali ini Bagus Kiri akan berisikin untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan resep ini bermanfaat karena resep ini benar-benar nanti akan bikin ketagihan guys yang mana Bagus Kiri disini akan membuat yaitu resep bakso ayam crispy spesial untuk yang request sudah lama, sorry banget baru Bagus Kiri hadirkan dan mudah-mudahan resep ini bermanfaat untuk teman-teman silahkan ditulis resep ini yang mungkin kepingin membuat bakso ayam crispy untuk dijual lagi ataupun untuk acara keluarga ataupun untuk acara terserah teman-teman disini Bagus Kiri sudah mempersiapkan ini adalah daging ayam guys 1 kg daging ayam tanpa tulang Bagus Kiri pilih daging ayam gerandong kalau di daerah Wonogiri gerandong itu yang agak mahal sedikit yang tua lah ya ayam potong tapi yang bergelor itu kalau yang umur 3 bulan itu kan itu lebih murah dagingnya tapi Bagus Kiri pilih yang gerandong kalau di daerah Wonogiri gerandong tapi kalau di daerah lain enggak tahu guys 1 kg daging ayam tanpa tulang dan disini Bagus Kiri sudah mempersiapkan ini adalah tepung tapioca 1 kg, eh sorry, setengah kilo tepung tapioca setengah kilo dan disini ada tepung beras 1 per 4, oke dan disini ada tepung gandum alias terigu yang protein rendah oke langsung saja Bagus Kiri akan racik bumbunya seperti apa silahkan untuk teman-teman silahkan ditulis mudah-mudahan resep ini bermanfaat disini Bagus Kiri sudah mempersiapkan ini adalah bawang putih 9 siung bawang putih oke lalu kita seperti biasa karena ini baru belanja Bagus Kiri dari pasar guys ini adalah bawang goreng merah oke silahkan untuk disimak 1 sendok bawang merah 2 sendok bawang merah nah Bagus Kiri pakai 2 sendok bawang merah bawang putih 9 siung dan tidak lupa Bagus Kiri selalu disini akan pakai yaitu bawang putih goreng ini sama juga sama ini Bagus Kiri akan pakai 2 sendok makan semuanya oke lalu kita bisa tambahkan nah ini harus pakai ini juga biar nanti rasanya akan benar-benar ketagihan lada bubuk es oke 1 sendok makan lada bubuk kita bisa tambahkan lagi jadi 2 sendok makan lada bubuk ini cukup-cukup jelas banget untuk teman-teman silahkan ditulis oke oke ini lada bubuk 2 sendok bawang merah goreng 2 sendok bawang putih goreng 2 sendok dan bawang mentah 9 siung guys kita masih akan tambahkan lagi yaitu bumbunya bumbu taldu guys karena ini pakai daging ayam jadi Bagus Kiri disini akan pakai kaldu rasa ayam guys oke kaldu rasa ayam 1 sendok makan sudah cukup lah ya untuk teman-teman yang suka penyedap bisa ditambahkan penyedap rasa setengah sendok teh oke ini adalah kaldu ayam oke kaldu ayam tapi dipakai 1 sendok makan kaldu ayam dan kita bisa tambahkan garam kalau misalnya tidak pakai garam tidak enak kita pakai garam juga 1 sendok setengah garam oke oke bumbunya sudah siap nah masih ada yang ringgalan guys kita akan kasih yang namanya pernyah tapi tidak pakai pengenyal karena ini pakai tahu crispy sorry tak so ayam crispy jadi Bagus Kiri akan pakai pernyah pernyah bakso pakai pernyah bakso masih seperti biasa Bagus Kiri pakai andalannya yaitu so bakso nah ini bagus Kiri pakai 1 sendok pernyah oke mungkin di tempat lain cuma beda merek saja pernyah ataupun pengenyal cuma beda merek lah ya oke 1 sendok bumbunya sudah jadi guys sekarang tinggal Bagus Kiri akan ke tempat penggilingan karena dekat ini 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 daging ayamnya dan nah ini Bagus Kiri yang akan digiling yaitu ini nanti yang lainnya tidak akan digiling kita lihat saja lah ya video ini sampai selesai biar tidak salah paham ataupun gagal paham lah ya kebanyakan yang nonton di skip jadi tanya-tanya mulu tapi tidak apa-apa yang komentar terima kasih berarti sudah peduli sama Bagus Kiri oke sekarang tinggal kita pergi ke tempat penggilingan oke untuk cara menggilingnya gak usah di video gak apa-apa lah ya yang penting ini sudah jelas oke untuk yang bertanya itu kok selalu gak ada yang namanya air takaran air membuat baksonya Bang Giri nah disini Bang Giri akan jelaskan untuk teman-teman semuanya jadi untuk cara menggilingnya bakso kita gak pakai air di rumah jadi yang ngatur airnya yaitu tukang gilingnya disitu jadi sudah apal sudah pinter sudah ahli cara mengatur air kalau sekilo segini nah yang ngatur airnya yaitu tukang giling bakso nya guys oke dan kita kasih tip untuk teman-teman kalau misalnya mau bikin bakso yang agak lembek adonannya ataupun akas akas itu gak terlalu lembek tinggal bilang saja mas akas ataupun setengah agak keras sedikit ataupun yang tambahin biar lembek tinggal bilang saja sama tukang penggilingan lah ya kalau yang gilingnya pakai blender sendiri di rumah itu sudah gak tahu saya yang penting intinya disini Bang Giri akan bisikin untuk cara membuat bakso ayam crispy guys oke jadi untuk air yang atur tukang giling baksonya oke sekarang tinggal Bang Giri akan ke tempat penggilingan akan menggilingkan yang ini 1 2 3 nih yang lainnya seperti tepung beras tidak akan digiling kita simak saja kita akan ke tempat penggilingan oke guys sekarang Bang Giri sudah pulang dari tempat penggilingan nih sekarang mau pik proses selanjutnya ini tadi Bang Giri gilingkan di tempat penggilingan dan ini Bang Giri gilingnya akas guys akas itu tidak lembek lah ya karena ini mau digoreng oke seperti ini ini adalah akas akas kalau di daerah Wonogiri akas itu apa ya ini tidak terlalu lembek tidak lembek lah ya intinya tidak terlalu banyak airnya seperti ini oke oke sekarang tinggal kita kasih tepung beras nah ini ini lebih kiri tidak pakai tepung beras terserah untuk tepung beras mereknya terserah teman-teman guys oke sekarang tinggal kita kasih disini oke bagi kiri pakai seperempat nih tepung beras tepung beras lalu kita bisa tambahkan gandum gandum ataupun terigu satu dua tiga empat sendok gandum ataupun terigu kalau di kampung terigu kalau di kota biasanya gandum oke sekarang tinggal kita uleni dulu kita campurkan tepung beras dan tepung gandum ataupun terigu agar tercampur di sini guys oke lalu tinggal kita goreng ya mudah-mudahan ini resep bermanfaat lah ya untuk teman-teman yang kepingin mungkin mau dijual lagi atau terserah oke yang penting intinya disini bagi kiri bisikin resep bakso ayam crispy guys nah ini sudah tidak lembek oke ini tips juga untuk teman-teman lebih baik daging dan daging ayam ataupun daging sapi lebih baik jangan di kulkas kita langsung beli di pasar langsung kita buat jadi nanti hasilnya tekstur bakso nya bagus oke sudah tercampur tepung berasnya sekarang tinggal kita goreng dulu kalau untuk goreng kecil besar selera teman-teman nanti bagus kira akan pakai sendok saja jadi tidak bulat oke sudah tinggal kita goreng oke sekarang tinggal kita goreng dulu oke kita masukkan minyaknya kita masukkan minyak goreng oke kita tunggu dulu untuk panas minyaknya lalu kita akan goreng bakso ayamnya oke guys sudah panas sekarang tinggal kita proses cara menggorengnya guys oke kita kecilkan apinya setelah panas jangan lupa kita kecilkan apinya cara menggorengnya seperti ini jadi tidak dibentuk oke oke ini bagus kira jadi ingat jualan bakso jualan batangkur aci di cekampek sama seperti ini oke jadi pakai sendok kita kasihkan untuk besar kecil selera teman-teman guys oke kita udak-udak seperti ini oke jangan lupa apinya kita kecilkan dulu kita kecilkan saja lah biar benar-benar matangnya sempurna dan keringnya juga bagus nanti oke oke guys sudah cukup seperti ini saja ini sudah kering benar-benar sudah kering banget oke lalu kita goreng lagi oke sudah benar-benar cantik banget oke jadi ini ini peluang usaha juga untuk teman-teman silahkan yang mau dijual lagi yang penting intinya disini bagus kiri bisikin resepnya guys mudah-mudahan bermanfaat lah ya oke oke kita goreng lagi untuk api kita kecilkan oke untuk teman-teman jangan lupa kita aduk-aduk seperti ini jangan berhenti agar semuanya sempurna lah ya oke oke jadi pada saat memasukkan kita kecilkan benar-benar apinya kalau sudah masuk semua seperti ini kita besarkan lagi apinya lalu jangan lupa diudak-udak guys seperti ini biar ya intinya biar sempurna lah ya oke nih sudah benar-benar cantik banget oke guys selesai sudah cara membuat bakso ayam crispy hasilnya mantap nih ini bisa juga untuk teman-teman kalau misalnya mau dijual lagi terserah guys oke ini benar-benar mantap banget dan tinggal kita tambahkan sambal balado yang rasa terserah teman-teman oke nih mantap bagi kita akan coba hmm benar-benar mantap banget bakso ayam crispy sudah jadi guys oke siap untuk dijual ataupun untuk atara terserah teman-teman kayak cukup disini untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya bagus giri silahkan subscribe karena subscribe itu gratis aktifkan lonceng agar yang pertama mendapatkan notifikasi terbaru ataupun resep terbaru dari bagus giri share untuk orang-orang yang membutuhkan silahkan di share like jika suka kalau misalnya tidak suka tidak apa intinya disini bagus giri memberikan resep untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan resep ini bermanfaat cukup disini sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat mencoba